Halo pendengar sekalian, berjumpa lagi dengan saya Krishna Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen berjudul Kisah Horor di Pesantren, Hantu Migrova Part 1 Ditulis oleh Bah Ngesot Disadur dari cerpenkumparan.com Selamat mendengarkan Perkenalkan, nama aku Basuki Sekitar pertengahan tahun 2006, aku melanjutkan SMP di salah satu pesantren modern Sebenarnya, aku tidak mau masuk pesantren Tapi, ibulah yang bersikeras agar aku belajar ilmu agama disana Oh iya, perkenalkan juga teman SD ku Namanya Hadi Dia juga akan masuk pesantren yang sama denganku Pagi sekali Mobil travel berhenti di depan rumahku Ibu dari semalam sudah mengemas semua barang-barangku Hanya ibu yang akan mengantar ke pesantren karena bapak sedang kerja di kota Jadi mondok juga kau, hah? Mang Damin Si sopir menyeringai ke arahku Yadilah Mang Ibu yang menjawab Dia tergopoh-gopoh membawa koper yang berisi pakaian ku Seorang kondektur dengan sigap membantu ibu Lalu, memasukkan koper itu ke dalam bagasi mobil Di dalam mobil, tampak Hadi sedang duduk dengan wajahnya yang kecut Mungkin, dia juga dipaksa untuk masuk pesantren Sepanjang perjalanan Aku coba membayangkan seperti apa kehidupan di pesantren Semuanya pasti akan berbeda Aku harus mulai hidup mandiri Aku tahu Alasan terbesar ibu memasukkanku ke pesantren Tak lain karena aku sangat manja Mungkin dia ingin mengajarkan padaku Bagaimana hidup yang sebenarnya kalau tanpa orang tua Dua jam perjalanan Akhirnya, mobil travel berhenti di sebuah gerbang pesantren yang terlihat usang Kami disambut oleh para santri dengan senyum ramah Mereka membantu ibu dengan membawakan barang-barangku Siang, ibu Atas nama siapa? Seorang wanita menyambut kami di depan kantor pondok Basuki dan Hadi Jawab ibuku Kamar anak kami di sebelah mana ya? Tanya ibunya Hadi Perkenalkan Saya Ustazah Fariha Jangan khawatir Hadi dan Basuki nanti satu kamar ya Di kamar asalam Rut, Rudy Dia memanggil salah seorang santri yang berbakaian rapi berdasi Tolong antarkan tamu kita ke kamar asalam ya Pintak Ustazah Fariha Baik Ustazah Jawab santri itu Ia lalu membawa kami semakin masuk ke lingkungan pesantren Banyak sekali santri berlalu lalang membawa piring yang sudah terisi makanan Tampaknya Memang ini jam makan siang bagi santri Yang membuat aku bingung adalah Mereka semua berbicara bahasa Arab Aku tidak mengerti pembicaraan mereka Sesampainya di kamar yang mereka beri nama asalam Kami disambut lagi oleh ketua kamar disana Satu kamar terdiri dari 15 orang Termasuk ketua kamar Aku masih ingat nama ketua kamarku Kak Safrudin Dia juga memang ramah Menasehatiku agar betah di pondok Aku tidak yakin bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti ini Satu minggu di pondok Aku mulai betah Kakak kelasku baik sekali Mereka mengajariku bahasa Arab dan Inggris Aku punya program sendiri Agar cepat bisa bahasa Arab Setiap hari Minimal Hafal satu kosa kata bahasa Arab Untuk digunakan dalam percakapan Suatu malam Saat teman-temanku sudah tidur pulas Dan lampu kamar sudah dimatikan Aku malah tidak bisa tidur Aku buka pintu lemariku Lalu mengambil sebuah kamus Pelan-pelan Ku langkahi satu persatu temanku yang sedang berjejer tidur dengan pulas Aku mendekat ke jendela Untuk mendapatkan cahaya dari luar Ku buka sedikit tirai jendela itu Ini jam 2 dini hari dan pondok benar-benar sudah sepi Ku buka lembaran kamusku Dan menemukan sebuah kosa kata migrofah Yang berarti gayung Ku ucapkan kosa kata itu berulang-ulang Agar bisa diingat Tiba-tiba Dari luar kamar Tampak bayangan seorang melintas kamarku Jelas sekali Tadi Aku melihat itu bayangan seorang yang mengenakan mukena Mana mungkin Malam-malam begini Ada santriwati yang masuk kawasan santriawan Ku intip dengan hati-hati Dari balik jendela Namun Tidak ada siapa-siapa di sana Apa mungkin Ada orang yang iseng Tanyaku dalam hati Aku kembali duduk di dekat jendela Sambil bersandar ke dinding Ku buka kembali kamus bahasa Arab itu Lalu Menghafalkan kosa kata migrofah yang berarti gayung Migrofah Gayung Migrofah Gayung Gumamku sambil memejamkan mata Agar tetap ingat Tiba-tiba Ada seseorang Mengetuk kaca jendela kamarku Persis tiga ketukan Siapa sih Aku kesal Lalu membuka tirai jendela itu Tapi Tetap tidak ada siapa-siapa Tak lama berselang perutku mulas Ingin buang air besar Ku letakkan kamusku Lalu beranjak pergi ke toilet Lokasi toilet Lokasi toilet ada di paling ujung gedung ini Saking tak kuat ingin buang hajat Aku lari terbirit-birit Toilet di pondok berbeda dengan toilet pada umumnya Jadi dalam satu ruangan ada 11 toilet yang berjejer dan hanya disekat dengan tembok yang tidak terlalu tinggi Sehingga Kalau jongkok Maka teman yang sedang buang hajat di sebelah kita bisa terlihat kepalanya Jadinya bisa buang hajat sambil ngobrol sama temen Nah Malam itu Aku langsung masuk ke dalam toilet Dan buang hajat Setelah selesai Aku baru sadar Kalau emberku tidak ada gayungnya Di samping kananku Terdengar suara gemericik air Dan bunyi gayung Tapi Aku tidak dapat melihat orang tersebut Mungkin saja dia sedang tertunduk Kak Aku boleh pinye mikrofah gak? Tanyaku Kugunakan kosa kata yang barusan ku hafalkan Boroboro mikrofah Kepala aja aku gak punya Jawabnya Dan jelas itu suara wanita Aku berdiri melihat ke samping toilet itu Benar saja Ada sosok tanpa kepala yang sedang jongkok di atas kloset Aku pun lantas berteriak Mari terbirit-birit tanpa cebok Santri di gedung itu sampai bangun Karena teriakanku sangat keras Terima kasih